Intro Kalangan komisi 7 DPR menyoroti turunnya kinerja hulu migas pada 2023 salah satunya realisasi produksi siap jual atau lifting migas 2023 salah satunya anggota komisi 7 DPR Hendrik Sitompul yang mempertanyakan kualitas capaian hulu migas kepada satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau SKK migas terkait target SKK migas ini sepertinya memang tidak tercapai pada akhirnya berdampak pada impor minyak kita jadi ini merupakan beban pemerintah ketika SKK migas tidak bisa meningkatkan liftingnya maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita ujar Hendrik saat RDP komisi 7 DPR dengan SKK migas di ruang rapat komisi 7 DPR RI Senayan, Jakarta pada tahun lalu, realisasi lifting migas berada di level 605,5 MBOPD atau 92% dari target APBN yang saat itu ditutupkan berdarah tentang 660 MBOPD sementara realisasi salur gas hingga akhir 2023 berada di level 5.378 MBOPD atau 87% dari target APBN tahun lalu sebesar 6.110 MBOPD terus menurunnya kinerja hulu migas sepertinya sudah menjadi kenisayaan hal ini pun sudah diamini oleh SKK migas Deputi eksploitasi SKK migas Wahyu Iwawa mengatakan catatan itu merujuk hasil work program dan budget 2024 untuk target lifting migas yang tetap di bawah angka yang ditetapkan oleh APBN sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan impor migas menjadi pemberat meraca perdagangan Februari 2024 bulan lalu, sebenarnya Indonesia mencatatkan penurunan impor mencapai 18,44 miliar USD atau turun 0,29% secara bulanan hanya saja, nilai impor migas malah mengalami peningkatan impor migas senilai 2,98 miliar USD atau naik 10,42% secara mantuman sementara impor non-migas senilai 15,46 miliar USD turun sebesar 2,21% secara mantuman kata PLT Kepala BPS Amalia Adeninggar di tengah rapor merah hulu migas nasional nilai positif datang dari PT Pertamina Persero Pertamina menjadi produsen minyak mentah terbesar di Indonesia hingga akhir 2023 melalui subholding hulu PT Pertamina Hulu Energi mencapai tingkat produksi hingga 566 BOPD atau sebesar 68% produksi minyak mentah nasional Pertamina berkontribusi secara mayoritas untuk produksi minyak Indonesia ini menunjuk komitmen kami dalam menjaga ketahanan energi nasional Ujar Vais Presiden Corporate Communication PT Pertamina Persero Fajar Joko Santoso produksi migas terbesar berasal dari Pertamina disumbangkan oleh Pertamina EP Pertamina ONWJ Pertamina Hulu Mahakam serta Pertamina Hulu Rokan yang mengambil alih operasional Blok Rokan pada Agustus 2021 Blok Rokan sendiri mampu menyumbang produksi minyak tertinggi di Indonesia yakni sebesar 161.623 BPH Pertamina Hulu Rokan